Sampai jumpa di video selanjutnya. Perkataan itu diunggah Luhut melalui akun Instagram pribadinya at luhut.panjaitan. Luhut mengatakan agar pelaku politik dan masyarakat tidak terbawa perasaan atau baper dan jangan saling berkelahi. Menurut Luhut, dalam politik perbedaan menjadi hal yang lumrah. Luhut bahkan mencontohkan rekonsiliasi Jokowi dengan Prabowo pas Capil Pres 2019 yang hasilnya berdampak positif untuk pembangunan. Tapi bukan itu saja, artinya bagus untuk saya. Beda-beda itu kan boleh saja. Kalau kakak beradik saja bisa beda kok. Tapi jangan musuhan, jangan berkelahi, jangan dendaman gitu loh. Yang akhirnya membuat kita setback semua. Dan ingat, pintar-pintar membaca tanda-tanda zaman dan basisnya data. Bukan bicara perasaan. Nanti kalau kau jatuh cinta saja bicara perasaan. Kau tanyalah hati yang paling dalam. Apa sih yang sudah kau lakukan buat Republik ini? Jangan kita gampang judge orang lain gitu. Bilang mengusang lah, bilang pengkhianat lah. Siapa sih yang mau jadi pengkhianat? Dan itu sesampaikan pada teman-teman saya TNI. Kita harus dewasa lah. Kita rata-rata umur 70-an, saya bilang. Apain yang bisa berantem? Itu jangan baperan lah. Jangan terus gampang nuduh kiri, nuduh kanan gitu. Kalau kau nggak suka ya jangan pilih. Habis. Apalagi kau dengan milenial sekarang ini. Siapa sih yang bisa ngatur milenial? Terima kasih.